Intro Hai followers, bapak kalian semuanya dan ternyata senang sekali Di siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan Sagittarius di bulan Juni ya Karena ini adalah sodiat terakhir yang saya ramalkan di bulan Juni ya Nanti nextnya di bulan Juli bagaimana ya Oke tapi sebelum saya mulai videonya kalian jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika upload video terbaru ya Karena setiap hari ini saya akan upload terus teman-teman dari jam 10 siang maupun live di malam hari Kalau live waktunya tidak menentu tapi kalau kalian sudah subscribe tentunya bakal dapat notifikasi dari channel Youtube saya ya Oke saya tunggu teman-teman dan buat kalian juga penasaran nih sama diri kalian Pengen diramalkan pribadi ke saya Pengen nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rejeki, ataukah hal lagi pdKT nih Sama seseorang pengen diramalkan, pengen dilihat kecocokannya gimana Kok aku sama dia sosok kasih bakal nikah gak sih misalnya gitu Atau mungkin kalian mau nanya tentang usaha atau keuangan kalian di tahun ini gimana Silahkan DM ke saya di teman-teman Yang pengen cerata-cerata juga mungkin kalian punya problem masalah kehidupan rumah tangga, asmara, karir Atau mungkin kalian hampir cerai udah di jungtanduk gitu ya Mungkin kalian tuh bingung usaha apa sih kok yang bener-bener bisa menghasilkan gitu Kok usaha menurun terus gitu misalnya ya Kalau pengen konsultasi ke saya silahkan DM ya dan jangan lupa di bawah juga Instagramnya Yang gak punya IG silahkan BA di nomor di bawah sini di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Saya tunggu buat subscribe dan kalau udah langsung aja saya akan mulai ya Di video kali ini saya akan menamalkan Sagittarius Tapi seperti biasa sebelum saya mulai membuka kartu tarotnya Saya akan mereview sedikit tentang zodiacnya ya Dan Sagittarius itu memiliki sifat karakter orangnya itu berjiwa petualang Dia tuh suka mencoba sesuatu hal yang baru ya Kayak kuliner, tempat wisata gitu ya Dia tempat, eh dia tipe karakter zodiac yang memang orangnya ini pandai menjalin relasi sama banyak orang Mudah bergaul, mudah berteman, kreatif Pemikirannya tuh kreatif gitu loh Dia tuh bisa menciptakan ide-ide yang memang bisa menciptakan usaha yang memang gak terpikirkan sama orang lain Kayak gitu ya dia orangnya kreatif Pekerja keras gitu ya Dia orangnya pendiam dan banyak pekerja Artinya dia tipe karakter orang yang memang Apa namanya Kalau kerja itu niat, gigih ya Gak setengah-setengah gitu ya Totalitas lah orangnya gitu Cuma ya memang kadang-kadang memiliki sifat yang memang Kalau misal suka bercanda sama temen tuh Kadang-kadang kata-katanya pedes gitu Kadang-kadang suka nyakitin orang lain gitu ya Sebenernya bukan bermaksud nyakitin tapi kayak bercandanya kayak kebebelasan lah gitu ya Jadi membuat orang lain kadang-kadang tersinggung Lu kok belak-belakan banget sih gitu ya Nah walaupun gak semua karakter Sagittarius sama Tapi rata-rata karakter Sagittarius seperti yang saya sebutkan tadi Dan Sagittarius ini memiliki beberapa sodek yang cocok Yang pertama ada Aries Aries sama Sagittarius cocok ya Aries orangnya energi, agresif, berjiwa, petualang, suka mencoba sesuatu hal baru Dia tipe karakter orang yang memang enak diajak ngobrol gitu ya Punya banyak teman Orangnya ini humoris gitu ya Penuh canda tawa gitu Bisa membawakan suasana Apalagi kalau misal pasangannya lagi bete, lagi bosen Aries tuh bisa menghibur gitu Aries sama Sagittarius mereka cocok ya So dia kedua ada Gemini Gemini tipe karakter orang yang memang ambisius ya Dalam hal pekerjaan Dia tuh ambisinya tinggi Artinya dalam arti kalau ngerjain sesuatu pokoknya harus selesai Harus dapet apa yang menjadi keinginannya dia Pokoknya harus kebeli contohnya kayak gitu Gemini orangnya ambisius Gemini tipe karakter orang yang memang mudah beradaptasi juga terhadap lingkungan Mudah bergaul juga gitu ya Dan Gemini tipe karakter orang yang egois kadang-kadang ya Pelin-pelan juga hari ini A besok bisa B gitu contohnya Dia tuh bisa berubah-ubah sesuai dengan moodnya dia aja gimana Nah Gemini sama Sagitt mereka juga cocok ya So yang berikutnya ada Leo Leo tipe karakter orang yang memang berkarisma Pendiam dan banyak pekerja ya Suka dipuji gengsian ya Tipe karakter orang yang memang pendiam dan banyak pekerja juga Seperti itu Dia segala sesuatunya tuh terplanningkan dan terencanakan Mau beli sesuatu direncanakan dulu gitu ya Leo tuh seperti itu Orangnya nih paling sulit move on dari mantan atau masa lalu Kalau udah sayang, sayang banget Bahkan kalau misal putus masih kepikiran, masih keinget gitu ya Tapi Leo sama Sagittarius mereka cocok juga Dan club juga ya Tapi bukan berarti luar sedia tersebut gak cocok ya bisa juga Sagittarius sama Libra cocok bisa Sagittarius sama Scorpio cocok bisa karena semua tergantung dari orangnya juga Tapi nanti kita akan lihat dari kartu ramalannya ya Bagaimana nih untuk karir kamu, asmara, karir rumah tangga dan percintaan Ya baik yang single maupun yang sudah berumah tangga Yang single dulu deh Saya cek lu kartunya Sagittarius di bulan Juni ya Tanpa berlama-lama Di kartu yang pertama disini ada kartu Knight of Wands Seorang kesatria berkuda ya Dan gambaran saya di bulan Juni sepertinya akan ada yang mendekatimu Akan ada yang PDKT sama kamu Mungkin kamu ngerasain dekat lagi sama seseorang setelah sekian lama kamu mungkin putus Gitu ya, mungkin kamu dari kemarin kayak Gak apa namanya Gak ketemu sama orang yang tepat Nah ini saat yang tepat untuk kamu tuh PDKT lagi di bulan Juni ya Gambaran saya kamu akan ada orang baru yang hadir dalam kehidupan kamu Ini saatnya kamu membuka hati, membuka pikiran PDKT, jangan pilih-pilih dulu Jangan melihat seseorang tuh hanya dari covernya aja Yang penting kamu jalani dulu Kalau kamu ngerasa cocok, ngerasa baik Oh dianya ternyata perhatian banget gitu Intinya cover itu bukan jadi masalah besar Yang saya lihat di kartu saya yang pertama ini Kalian tuh akan dekat sama seseorang di bulan Juni gitu ya Dan ini adalah suatu kesempatan emas buat kamu ya Jangan pilih-pilih terlalu detail lah Jangan pilih-pilih terlalu over Memang yang namanya pasangan harus memilih Tapi kalau misalnya kamu pilih yang perfect itu gak akan ada guys ya Ini di kartu yang pertama buat yang single ya Dan yang berumah tangga disini ada kartu 2 of cup 2 of cup tuh menandakan bahwa kalian kalau memang hubungannya sudah mulai jenuh sama pasangan kalian Ini saatnya kalian tuh kayak memberikan sentuhan hangat Kayak misalnya beliin sesuatu hal yang dia suka gitu Ajakin nonton gitu Dinner gitu misalnya Makan di luar kayak gitu Intinya jangan terlalu sibuk sama pekerjaan kalian masing-masing gitu Kamu sibuk kerja dia sibuk kerja Gak ada waktu buat ketemu ya iya lama-lama jenuh dan bosan Intinya kamu tuh memang harus bisa ada pendekatan lagi Kayak jaman-jaman pacaran gitu loh Walaupun udah nikah itu pendekatan kayak jaman pacaran itu penting sekali guys ya Jadi kalian tuh jangan kayak nganggep Ah udah nikah udah lah gitu Udah gak kayak pacaran udah kayak gak ada rasanya lagi Jangan kayak gitu temen-temen ya Pokoknya nanti kalau hubungannya udah mulai pudar Kalian tuh harus memberikan sesuatu hal yang pasangan kamu tuh suka Biar hubungannya selalu hangat dan romantis ya Di bulan Juni jangan LDR deh Intinya gitu Kalau misalnya berjauhan atau ada kerjaan Mendingan ikut aja gitu pasanganmu ya Oke nanti kita akan lihat lagi dalam hal karirnya gimana ya Dan saya acak dulu kartunya Nanti kita akan lihat di kartu berikutnya Untuk karir Sagittarius di bulan Juni ya Di kartunya berikutnya disini ada kartu Eight of Wands Ya Eight of Wands ini menandakan bahwa kamu tuh memang Sepertinya harus mencari peralian atau plan B Dari pekerjaan kamu yang sekarang Jangan terlalu stuck Jangan terlalu bertahan banget di tempat kerjaan sekarang ya Karena kamu mau sampai kapan sih kerja ikut orang terus gitu ya Jadi karyawan terus gitu ya Walaupun setinggi-tingginya jabatan kamu Kamu manajer di suatu perusahaan ya Itu kamu tetap karyawan Kamu tetap harus ada usaha sendiri Biar kamu tuh jadi bos gitu Ya harus ada plan B Harus ada pijakan lain dalam hal pekerjaan gitu ya Dalam hal karir kamu untuk di bulan Juni masih stabil dan masih bagus Tapi sepertinya kamu memang harus ada batu loncatan lain juga gitu Sagittarius ya di bulan Juni Sepertinya memang harus ada cadangan pekerjaan Atau mungkin kalian memulai usaha baru Kamu punya angan-angan dari kemarin Pengen punya usaha Realisasikan Contohnya kayak gitu teman-teman ya Jangan takut untuk melangkah Gagal adalah suatu hal biasa Intinya gitu Kalau gagal yaudah bangkit lagi Gagal mencoba lagi Seperti itu Karena gak ada orang punya usaha Tiba-tiba sukses itu gak ada Pasti mulai dari nol dan mulai dari bawah ya Kayak pom bensin Oke Nanti kita akan lihat ya keuangan ya Ini ada kartu king of cup ya Soal keuangan Ini menandakan bahwa kamu harus ada investasi juga Biar kamu tuh Berada di posisi yang nyaman Kalau kamu punya duit lebih gitu Kebiasaan orang itu Poya-poya Boros-borosan Dia tuh gak memikirkan untuk investasi Sebenarnya kamu tuh Harus memikirkan untuk investasi jangka panjang Kayak misalnya kamu beli tanah gitu Misalnya ya Atau mungkin kamu punya kontrakan gitu Misalnya itu harus ada gitu Biar kamu tuh Ada passive income yang masuk gitu Keuangan kamu sih overall bagus Cuma di bulan Juni ini Pertengahan 2023 ya Karena setengah tahun lagi Udah masuk 2024 juga Kamu memang harus ada gebrakan baru gitu loh Biar ada sesuatu hal lain gitu Penghasilan lain Intinya seperti itu Keuangan sih masih stabil Di bulan Juni Walaupun kalau saya lihat Pengeluaran kamu di bulan Juni Juga banyak banget Yang saya lihat seperti itu Cuma setidaknya masih oke lah Pemasukannya masih ada terus gitu ya Dan intinya kamu harus bisa memilah nih Mana yang penting Mana yang gak penting gitu Jadi kalau misalnya gak penting-gak penting Kalian gak usah beli Contohnya kayak gitu ya Dan gambaran saya sih Keuangan masih dalam keadaannya stabil dan oke ya Itu tadi untuk readingan Sagittarius Dan yang jelas Buat kalian jangan spoiler ya Jangan dibocorin di komen Dan kalian yang pengen konsultasi pribadi juga Ke saya Mengerasa belum puas Kok pengen nanya-nanya nih Tentang pribadi kok gitu ya Tentang kerjaan kalian Mungkin jodoh, asmara, karir, rejeki, rumah, tangga, dan keuangan kalian ya Silahkan DM ke saya Dan jangan lupa dipolong juga Instagramnya Yang gak punya Instagram Silahkan B.A.D. 0878-9947-1009 Kalau kecepatan diulangin aja Dan tentunya jangan lupa subscribe Jangan lupa diklik tombol loncengnya juga Sukses selalu buat kalian semuanya Nama saya Marcel Wen Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax